Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habib Rizik viral di media sosial bahwa dalam waktu singkat akan kembali ke Indonesia Menjadi pertanyaan besar, mengapa bisa kembali? Karena kita tahu bahwa kepergian dia ini kemudian tidak boleh kembali Itu ada kekuatan-kekuatan yang menghalangi dia balik Akhirnya dia overstay di sana Kemudian tinggal, tidak bisa balik Ya mungkin juga paspornya sudah habis masa berlakunya Dan terjadilah berbagai hal, berbagai pemberitaan yang kita tahu di masa dahulu Prabowo, Menhan sekarang ini pernah berjanji Kalau dia terpilih menjadi presiden akan membawa kembali Habib Rizik Tapi faktanya beliau tidak terpilih Tetapi dapat posisi sebagai Menhan Nah itu yang kita saksikan sekarang Kembali pada persoalan mengapa dia bisa balik Saya menduga ada kekuatan besar Akhirnya Arab Saudi setelah berbaik hati menampung Habib Rizik di Mekah Al-Mukerama dengan segala fasilitas Kemudian juga membolehkan untuk balik Segala rintangan yang dihadapi Akhirnya bisa diselesaikan Dan tinggal bersiap-siap untuk balik ke Indonesia Nah itu yang pertama yang kita sampaikan Yang kedua ini ada fenomena yang luar biasa bagi Habib Rizik Saya sendiri menyaksikan ketika aksi 212 Di hari Jumat Kemudian semula yang akan khatib bukan beliau Tetapi kemudian beliau didaulat untuk menjadi khatib Dan saat itu dihadiri oleh Presiden Jokowi Dan juga Panglima Ateni Dan banyak para menteri gitu ya Dan beliau berpidato yang luar biasa Banyak menempat sanjungan Dihadiri puluhan juta dan disiarkan oleh televisi gitu Luar biasa Dan dugaan kita disitulah dia dianggap berbahaya Dan dia harus diasingkan di luar negeri gitu ya Sudah hampir 4 tahun beliau berada di Mekah Al-Mukerama Dan mudah-mudahan beliau kembali Satu hal yang menarik bagi saya sebagai sosiolog Begitu kuat dukungan masyarakat bawah Pada khususnya terhadap Habib Rizik Saya minggu lalu berada hadir di Johar Baru Saya menyaksikan di berbagai sudut Di kawasan yang padat gitu ya Yang padat Itu ada Baliho Habib Rizik Dan Baliho itu besar-besar Bahkan di dekat kantor camat Johar Baru itu ada Di pampang Baliho besar Dan itu Sudah terpasang itu Mungkin 4 bulan yang lalu gitu Dan tidak ada orang yang berani untuk menurunkannya Bukan hanya di Johar Baru Tapi juga di Rawamangun Dan di berbagai tempat di Jakarta Ini ada Baliho Habib Rizik Saya tidak tahu kalau di berbagai daerah di luar Jawa Tapi di Jakarta faktanya seperti itu Artinya apa? Ada kekuatan yang membackup beliau Dan kekuatan itu adalah rakyat Saya tidak percaya bahwa Baliho itu dibuat orang lain oleh sponsor Itu semata-mata swadaya dari masyarakat Yang mencintai beliau Nah itulah realitas yang kita saksikan Dan kita berharap beliau segera kembali Dalam keadaan selamat dan damai Beliau sendiri sudah mengatakan Akan berjuang bersama masyarakat Bangsa Untuk membangun Akhlak Akhlak bangsa Indonesia Jadi saya kira itu bagus sekali Yang kemudian orang menyebut Akan melakukan revolusi akhlak Dan kita berharap ini menjadi kenyataan Karena memang kita menghadapi Situasi yang tidak mudah Dan kita perlukan Seorang pemimpin Seorang imam besar Yang akan memandu masyarakat Memimpin masyarakat Untuk mewujudkan Gemahri Paloh Jinawi Baldatong Tayyipatunur Rabbunogafur Saya kira itu saja Ulasan singkat saya Mengenai Habib Rizik Udah-udahan kita selalu sihat Dan selalu Bersemangat Untuk melanjutkan perjuangan Di dunia ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati